MCI, Masterchef Cina Indonesia, gitu. Dan lain-lain semua. Oh, terus habis gitu mukanya Kiki yang menang tiba-tiba di-edit matanya sipit sama putih. Lu yang rasis siapa, coba? Kita kasih solusi. Ini dia, Chef Cindo. Cindo. Chef Cindo. Anda sih Cindo, kan? Betul, saya Chinese Indonesian. Liat deh. Nah, ribut Cindo menang Masterchef netizen. Ingatkan, awas rasis. Bang gimana? Menurut Anda? Gila, gue mau nanya dulu, langsung bersikap balik. Gue gila, gila. Gue tanya, ini lucu gitu loh. Netizen ingatkan awas rasis. Sebenarnya netizen sendiri yang rasis. Loh, begitu lah. Loh kan, sekarang gini. Ini kita kelarin deh. Saatnya lu klarifikasi di depan publik. Oke, boleh. Jadi gini. Dan juga memberikan solusi, kan? Karena kita dikasih solusi. Iya, betul. Gue sebagai yang selalu dianggap yang kubu kanan dan radikalisme. Atau orang-orang, gue melihat bahwa. Ini pasti belum agama. Jangan. Belum, belum. Ini karena makanan. Gue ngasih itu. Cuma gue melihat bahwa, gue hampir kegiring loh. Kegiring apa ya, Mas? Bukan kegiring PSI, tapi... Iya, gue emang bukan PSI. Maksud gue gini loh. Gue tuh sempet kegiring bahwa, Oke, gue sempet pertanyaan pertama tuh gini. Ini Masterchef, masih undernya Freemantle apa enggak? Oke. Nanti lu bisa jawab tuh. Gue agak. Udah enggak. Dari season 5, udah enggak. Tuh kan. Nah. Eh, tuh kan. Udah enggak? Udah enggak. Oh, berarti bisa in-house sekali ya. Sangat fleksibel ya. Udah in-house RCTI, emang sih. Kalau misalnya Masterchef itu. Berarti benar keputusannya sepenuhnya adalah tergantung... Juri. Juri bukan di direct. Nah, oke. Kita buka. Oke, kita klarifikasi nih. Nah, kita klarifikasi. Acara apa namanya Masterchef. Memang waktu pertama kali kita junin. Mereka itu memang ada... Gue enggak tahu ya. Tim production-nya RCTI, tapi ada tim kreatifnya yang Freemantle mungkin. Something like that. Freemantle apa kerja. Jadi, Freemantle kalau misalnya dulu waktu season 3 itu... Season 1, 2, 3 gue ngerti. Ada directornya bilang, Eh, stop. Kamu enggak boleh ngomong seperti itu. Kamu bisa enggak bahas ini. Gitu loh. Ini kapan nih? Waktu season 1, 2, 3. Oke, ini awal ya. Ini DNA-nya begitu nih ya. Begitu. Memang ada diarahin untuk story-nya, kreatifnya sama Freemantle. Itu ada. Dan shooting-nya memang lama banget. Nah, tapi setelah season 5 itu in-house. Enggak ada yang namanya Freemantle. Jadi, karakter juri Juna, Renata, gue itu... We are what we are. Gitu loh. Semua interaksi itu lebih natural dan juga... Kita mau menyampaikan apa yang sesuai dengan kita. Jadi, yang diarahkan itu udah enggak ada. Jadi, kalau misalnya dulu kita mau ngeluarin seseorang atau apa yang ini. Oh, tapi karakternya lebih bagus. Butuh enggak sama ini? Masih ada diskusi sama Freemantle, RCTI, dan lain-lain. Masih ada gitu loh. Tapi, at the end of the day tetap juri punya decision. Nah, kalau yang season 5 ke depan sama ini sampai sekarang, itu semua purely juri. Judges punya decision. Oke. Kita tidak melihat, oh kemarin makanannya bagus, hari ini jelek. Enggak. Kita gak ada ngeliatin ke belakang. Kita ngeliatin makanan apa sesuai dengan cara sehari itu yang kita nilai. Jadi, mau menang 10 kali, 100 kali gak masalah. Tapi, kalau misalnya hari itu lu memang jelek, pulang, ya harus pulang. Nah, ini kali ini yang menyebabkan bahwa di TikTok rame, netizen rame, gara-gara mungkin mereka udah tau bahwa ternyata karir permasalahannya, satu-satu ya, Masterchef Indonesia udah enggak lagi ada Freemantle. Betul. Dan yang kedua, rame juga dibicarakan di publik bahwa dengan grand final kan ada Kiki sama Belinda. Dan akhirnya, iya, yang dimenangkan oleh Belinda. Yang juara duanya Kiki. Yes. Nah, yang rame nya adalah, sempatlah ada scene yang katanya hilang. Oke. Diedit, dipotong, padahal misalnya dipostingannya Kiki, dia ada scene yang lagi bantuin Belinda. Iya, betul. Ya kan, motong lemrek gitu tuh. Nah, tapi pas tayang gak ada. Jadi, seakan-akan Belinda menang mutlak, dan dia gak dibantuin sama sekali. Iya. Netizen reaktif. Betul. Ditambah lagi, RCTI jalan sendiri tanpa Freemantle. Dan ujung-ujungnya, oh berarti kan kebutuhannya yang nanti masuk manajemen, dan yang menangnya kesananya kan rata-rata mayoritas Cindo. Nah, oke kita bahas satu-satu. Kalau misalnya Cindo, memang dilihat secara historisnya, dari season 1 sampai 11 ternyata Cindo semua. Tapi, apakah itu menjadi masalah dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tidak pernah menjadi masalah. 5, 6 gak pernah menjadi masalah. Season 7 baru mulai. Kegoreng-goreng. Oh kok, tiba-tiba. Cindo semua yang menang. Kita gak pernah mikirin itu. Apakah kita kalau misalnya season-season sebelumnya, kita mau yang seperti, aduh kontesannya banyak gue hampir lupa. Yang mana, yang mana? Yang apa namanya, contoh, kita mau Kiki menang. Kita mau Kiki menang. Kita harus help, apa namanya, pengen dia menang. Season-season sebelumnya pun, Brian, orang yang terus sampai gitu, siapa lagi? Gue hampir lupa. Siapa ya? yang non-Chinese ya. Yang bener-bener Indonesian. Oh i, pribumi. Tuh kan. Gue ngomong, tadi salah lagi. Kan gue ngopi dari elus ya. Lu pas waktu di Twitter, eh, kenapa ya lu dibuat sama Peri Ruwandi itu? Kenapa? Gue gak tau. Nanti dia gak dibalas. Nah, kita. Nah, soalnya kan lu sendiri yang bilang pribumi, cindo. Berarti ada rasis di situ dong. Nah, karena gini, netizen ingatkan, netizen ingatkan awas rasis, tapi yang rasis sendiri yang nggoreng semua itu sebenarnya netizen sendiri. Oh, cindo-cindo MCI, Masterchef Cina Indonesia gitu. Dan lain-lain semua. Oh, terus habis gitu, mukanya Kiki yang menang, tiba-tiba di edit, matanya sipit sama putih. Lu yang rasis siapa coba? Kan gue sebenarnya, ya gue kepanjang emosi di mana. Kok kalian ngebahas ini, harusnya kita selebrasi yang menang dan lain, tapi mereka yang rasis. Jadi gue balikin. Memang, harusnya gak di itu. Harusnya lebih. Gue bahas. Yuk kita bahas, apa namanya, Chinese, Indonesian, dan pribumi gue bilang kayak gitu. Itu udah rasis ya. Gue cuma masuk lamparin gitu loh. Lu rasis je gue lamparin. Provokatif jadinya. Maksudnya gitu. Maksudnya sadar gitu loh. Itu gak perlu dibawa-bawa gitu. Itu makanan. Nah, kita lihat, kalau misalnya kita lihat nih. Apakah kita mau Kiki menang? Yes, of course kita mau Kiki menang. Dari awal, kita pengen Kiki menang. Ada beberapa challenge yang kita bantuin secara behind the scene. Gak dimasukin juga. Emang lo bantuin si Kiki? Ada. Kan gini, jadi ceritanya ini baik. Nah, ini kan kita mau apakah, apa kita menilai dengan makanan kan? Oke, oke. Terus dibilang tadi scene, oh yang tiba-tiba ada kesebar di TikTok atau di Instagram yang berbeda-beda. Nah, gue ceritain. Karena Masterchef udah in-house, semua materi yang kita syuting ini dilempar ke team editing. Oke. Nah, mungkin message dan juga note-notenya itu tidak disupervisi atau bagaimana. Dan juga ada team social media yang ngambil-ambil foto. Ya kan mereka mau ambil foto, ya harusnya sinkron dong. Ya oke. Ya kan? Materi apa yang tayang, materi apa yang didi. Iya, iya, iya. Harusnya seperti itu. Gitu loh. Oke. Nah, terus kalau misalnya dibilang scene, oh si Kiki, si Kiki yang bantuin es krim juga kasih tau arahan siapa? Di juri-juri. Ada gak scene-nya? Gak ada. Si Belinda juga masukkan apa ya? Dari juri-juri. Bantuin juga dari juri-juri juga. Ini yang gak ada kesinkron yang mungkin menjadi asumsi publik kayak oh kok gak fair dan lain-lain. Skillnya dan lain-lain gitu kan. Ya artinya Kiki lo bantuin juga, jadi gak cuma yang Cindo dibantuin. Betul sekali. Justru yang Cindo, yang Belinda juga bilang, Bel, kalau misalnya lo gak benerin makanan lo kali ini ya? Lo gue jamin pulang gue gitu. Lo pulang sekarang gue gituin. Gue gituin sih Belinda. Orang Kiki di belakang, Kik, ayo Kik menang sama ini. Bisa Kik, makanan harus tambahin ini, tambahin ini. Ayo Kik. Gue juga bilangin gitu ke Belinda. Ya gak ada dong, kita syuting, ya itulah kurang-kurang yang sinkron-sinkronnya menurut kita. Terus abis itu netizen, ya gitu-gitulah ya. Semua pada marah, ton politik. Tiba-tiba kenapa kok ada Pak Ganjar disitu? Gitu kan. Iya kan. Nah itu yang marah, kalau tidak semua, ini netizen pada spekulasi ini bilang, itu kan yang punya, apa namanya, Chinese Indonesia. Iya kan? Kenapa? Berarti yang menang harus Chinese Indonesia. Itu udah disetting dari, bosnya yang punya. Bosnya aja gak ngurusin produksi kayak gitu. Tapi kenapa yang ngasih hadiahnya Pak Ganjar? Kan harusnya Pak Jokowi yang mimpin negara ini. Harusnya ya. Dan sekarang gue tanya, syutingnya Masterchef Indonesia ada di mana? Ada di studio Kebunjuruh. Daerah? Kebunjur, Jakarta Barat? Bukan Jawa Tengah kan? Bukan Jawa Tengah. Kenapa Pak Ganjar? Nah, karena Pak Ganjar ada di Jakarta. Nah, bisa. Nah, gini. Kalau misalnya kita bilang seperti itu ya. Karena Anda ada di 03. Hah? Hah? Lah kan... Oh, gitu. Anda di 01. Tapi partner gue di 02. Gimana? Wah, ini rusin-rusin. Oh iya, di Mangkoku. Oh iya, lu kan punya Mangkoku. Nah, lu udah mancing nih. Gue bahas aja dulu. Gapapa nih, aku lompat-lompat ngobrolnya. Lu punya Mangkoku. Ada Mas Gibran, Mas Kaesang. Ada Mas Gibran. Ya, sama Kaesang juga. Yang sekarang Mas Gibran cawapres. Habis itu Kaesang ketum PSI. Dan yang punya... Apa? Yang punya RCTI ketum Perindo. Gitu. Terus, tapi kenapa ada Paslon 03 di situ? Itu kok bisa aku? Nanti lu jawab deh. Itu gimana caranya? Apakah memang akhirnya jadi gesekan dan akhirnya lepas saham? Oh, gue sama si Gibran Kaesang dan juga sama... Iya, itu loh jawab. Kok bisa jalan gitu loh. Padahal kan 0-2 sama 0-3 kan lagi hanteman-teman. Iya kan gitu. Ramainya kan begitu. Di bawahnya kan teman-teman. Tapi di atasnya baik-baik aja kan. Kecuali di depan ya. Iya, 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 iya. Oke. Gini loh. Tapi tenang. Kan udah ada 0-1. Udah ada 0-1. Kan gabungan ya. Udah gabungan ya. Kan udah panik. Mas, enggak lah jangan panik mas. Oke, lanjut. Balik-balik topik. Balik-balik topik yang mana gue lupa. Jadi yang masalah edit-edit, masalah apa. Masalah editing sama ambil itu mungkin ya. Mungkin ya, mungkin menurut gue memang gak sinkron. Maksudnya materi apa dan lain-lain gitu loh ya. Mungkin supervisinya kurang atau gimana. Atau materi bagian tim editingnya mau minta yang lebih kreatif sendiri gitu. Jadi scene-scene yang diambil itu. Dan juga untuk social media mungkin ya itu kan apa adanya untuk di koleksi dan juga di post oleh para kontesan. Ya kan. Untuk materi apa yang dinaikin, itu kan terserah kontesan. Kita kan yang punya Instagram, punya social media kan kontesan sendiri. Kan gak mungkin, oh lu harus ini, ini, ini. Itu kan haknya mereka sendiri. Mungkin gak sinkron disitu yang membuat kesimpulan di netizen seperti itu. Ya kan paling susahnya apa sih cuma naikin berapa second doang scene-nya. Paling itu cuma 5 second. Kan di luar anak kita. Kita kan juri. Mau acara. Mau editing, mau ini yang tahu bagus untuk rating, kan bukan kita. Kita juri, pokoknya kita menulis sesuai kapasitas dan juga integritas kita gitu. Nah, yang menentukan pemenang, itu semua makanan sendiri. Bukan ras, bukan siapa, bukan pernah menang berapa kali. Gak ada. Coba kalau kita detailin aja nih. Kenapa, why ya? Kenapa Belinda yang nomor satu atau lebih unggul dibanding Kiki? Gue pengen tahu, kalau tadi lu sempat nyinggung begini, Chef. Bahwa gue juga dukung Kiki. Bahkan gue marennya Belinda. Kok akhirnya dia yang menang? Untuk mematakan stigma bahwa ternyata Master Chef Indonesia gak rasis dan gak cuma milih Cindo doang yang menang gitu loh. Nah, grand final itu ada 3 stage. 3 challenge. Challenge pertama, Kiki konsepnya kurang. Kalau misalnya gue bisa ingat ya. Challenge kedua, Kiki lebih unggul, duplicate dish. Challenge ketiga, kehabisan waktu, Kiki. Karena ada yang gagal. Dan, apa namanya, Kiki terlalu stigma-nya terlalu mencoba sesuatu yang dia belum comfortable with. Maksudnya terlalu experimental menurut saya ya. Dan juga dia juga ngakuin itu gak masalah. Dan, dessert-nya dia gagal banget. Dan memang itu disaksikan semua ya. Juri semua dan juga para contestant lainnya juga nonton disitu kok semuanya. Ya, artinya gak subjektif dari Chef Arnold toang kan? Bukan. Ya, contestant ini juga nonton. Terus gue kita nilai. Terus masa gue bilang, Jun, Ren, lu ganti dong nilainya. Ini walaupun gue sesuai dengan, gak mungkin dong. Ini kan masa pemilu kayak gitu juga kan. Ini kan baru-baru memang. Tapi ya gitu. Tapi ujung-ujungnya ya kita mau bilang. Gimana nih? Ujung-ujungnya Belinda lagi yang menang. Ya, tapi memang faktanya seperti itu makanannya. Gitu loh. Berarti memang layak. Betul-betul dia. Untuk hidangan, challenge dia. Iya. Memang layak gitu loh. Tapi apakah secara personalitas dan lain-lain kita pengen Kiki menang? Of course. Of course. Ya kan? Apakah kita pengen apa namanya Kiki menang? Dari awal, yes. Kita juga bilang bantuin. Kalau misalnya dari Sin-Sin sebelumnya juga ada episode sebelumnya. Dimana Kiki harusnya pulang. Kita gak ada eliminasi di hari itu. To give him another chance. Gitu. Kita mau ngomong ya buka-bukaan. Apakah gara-gara Kiki juga jadi juara dua itu kan sempet beredar? Beberapa. Ya gue gak tau ini hoax apa enggak. CV seorang Kiki. CV seorang Kiki ya? Nah itu kan sempet rame juga. Gue gak tau. Itu lo yang nyebar bukan sih? Gue yang nyebar, gue yang retweet. Yes. Gue retweet. Apakah CV itu palsu atau asli? Gak usah dilihat. Gak usah diomong. Gak usah dibahas. Udah. Oh CV dia ya? Ya gak tau. Gue gak perlu buka-bukaan. Kenapa dan lain-lain? Ya gue gak perlu buka-bukaan aja sama orangnya. Kenapa dan lain-lain gitu loh. Loh. Bentar, bentar, bentar. Kiki kan tadi gue baca di CV ada eksekutif chef. Oke. Sampet rame juga tuh. Nah ini saatnya gue klarifikasi. Boleh gak sebenarnya peraturan dari MasterChef Indonesia yang ikutan tuh seorang chef profesional lah bisa dibilang. Gini. Chef profesional, eksekutif chef di hotel, di rumah makan, di cafe, di warung tuh beda-beda skillnya. Karena kan tempatnya berbeda, job desknya berbeda dan lain-lain. Ya kan? Nah sekarang gini. Apakah boleh MasterChef itu harusnya untuk amateur cook? Home cook. Oke. Yang seharusnya sekolah pun juga orang sekolah masak. Itu gak boleh ikut. Ya kan? Oke. Di luar pun seperti itu. Tetapi di Indonesia ini kita udah sedikit lebih rileks, lebih linien. Karena apa? Kalau semua home cook yang ikut di MasterChef Indonesia sampai sekarang, belum tentu hasil makanan itu jadi dan juga belum tentu mereka bisa berkompetisi dengan baik. Bukan gue ngeremein loh ya. Jadi kita butuh balance untuk itu. Ada yang benar-benar ibu rumah tangga, ada yang baru sekolah, ada yang pernah ya kerja berapa tahun. Itu ada kita campur jadi satu gitu. Supaya ngebalance dan ini gitu. Nah apakah RCTI tau atau kita tau dia punya pengalaman itu? Gak ada yang tau. Kan orang bisa bohongin CV. Gak, tapi dia pas daftar pake CV gak? Nah itu gue gak tau. Harusnya sih ada ini ya, ada profilnya ya. Tetapi yang gak bisa dibohongin, dan ini gak masuk lagi scene di TV. Oke. Dan ini cuman kontesan-kontesan sendiri yang tau. Kita kan juri. Iya. Kita kan liat mereka cara kerja. Kalau mereka pun udah ada experience, ada pengalaman, gue juga gak malu-malu kok gue bilang, lu bukan biasa-biasa gitu. Lu pasti ada pengalaman. Lu pasti pernah kerja di mana. Itu keliatan jadi kita kerja dan lain-lain. Dapur itu orang dapur gak bisa dibohongin. Oke. Itu loh. Oke. Dan itu lu ngomong disitu? Gue udah ngomong ke beberapa kontesan, dan mereka juga tau diberapa gak enak sama ini. Tapi ujung-ujungnya, lu mau sahabat apapun, tapi kalau tidak bisa menguasai challenge hari itu, pulang ya pulang. Nah, intinya dari CV tersebut, keluar, yang kaya rame dan lain-lain, apakah itu, ya gue tanya Merchetti, loh ini kok, seperti ini pengalaman yang lain-lain, apakah boleh? Ya yaudahlah, kita udah selesai syuting dan lain-lain, mau gimana? Ya udahlah. Oke, yaudah. Oke, fine. Gitu kan? Ya memang acaranya udah selesai kan, kita taping, gak live kan? Yaudah, yaudah. Oke, mendiapkan pengalaman. Yaudah, good for them lah. Oh bukan gara-gara, begitu Kiki kegep, ternyata dia adalah executive chef gitu ya. Dia ada CV-nya tadi, gue ada lihat ada tiga, kalau gak salah pengalaman ini, di tempat yang berbeda, ada restoran ini lah, apa segala macem. Terus tiba-tiba gara-gara itulah, bahwa kayak, oke, dia bisa dibilang secara langsung, di diskualifikasi, di pengalaman. Sebenarnya kalau misalnya kita ngom, ya sempat kan gak bisa udah final, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bilang, kalau kita tahu itu lebih awal, apakah itu boleh, ya mungkin kita, kebijakannya beda lagi. Tapi yaudah, ya oke, fine. with all discussion juga, oke, memang sudah, apa namanya, memang setiap tempat itu beda-beda, mau pengalaman head chef dan lainnya, itu pengalaman beda-beda, tempat hotel sama restoran sama restoran kecil, kan kita gak bisa samain. Tapi namanya jam terbang di dapur, lu mau ngomong berapapun, kalau misalnya lu ini ya, cekatan ya cekatan gitu kan. Gitu loh. Nah itu kita ngomong CV ya. Nah apakah itu hoax atau apa ya, lu lihat sendiri apakah itu hoax, apakah itu ke retweet ya, gue retweet. karena ya netizen annoying, gue bilang gitu loh. Apakah itu digoreng sama yang lain ya, sorry oke buat opini. Lu umus juga kan, lu umus lagi kan. Terus gini, ngapain gue pikir-pikir lagi, ngapain gue mesti diskusi juga debat, di dalam ruang sosial media, nge-tweet gitu loh. Pakai kata-kata. Orang gue aja sering nge-tweet juga typo, apalagi mau berdebat di Twitter gitu kan. Gitu loh. Ya itulah. Ya begitu tadi gue cek juga, ternyata kan ada yang bilang bahwa, oke ini ada yang bilang hoax lah, enggak lah apa segala macem. Dan gue dapat dari mana ya, Kiki pun bilang bahwa ternyata itu juga, enggak mungkin lah, itu bohong lah apa segala macemnya, tapi lu pegang CV-nya. Jadi maksud gue gini loh, oh belum lagi yang, dia ngobrol di Gres Tahir. Bukan itu ada kontesan lain yang ngomong di Gres Tahir. Eh di kontesan lain, membahas tentang fenomenal MasterChef itu. Cindo-cindo, rasis, produser. Jadi maksud gue ini carut-marut banget gitu loh. Ada apa sih sebenarnya ini, yang bener yang mana gitu loh. Kalau misalnya kita bilang kontesan, mau merasa seperti itu, saya seperti, everybody obliged to fill and say something. Iya kan? Sekarangnya gini. Yang tahu, yang bikin decision itu siapa? Juri sama produser dan lain-lain. What happened behind the scene? Of course kontesan pasti, mau menang. Tapi karena mungkin, karena kemakan dengan asumsi publik dan lain-lain, jadi kayak gitu. Apakah gue pernah rasis ke kontesan, pernah ngomong, gue gak suka lu karena lu Indo gini-gini, atau pakai apa? Gak pernah. Kalau misalnya kita bilang rasis, ya, Master Chef Indonesia, Indonesia ini kan luas ya, walaupun memang oke, kita respectfully ya, respectfully dengan agama, majority memang muslim. Kita gak ada bacon loh, atau babidi itu, walaupun kontesan-kontesan pun juga, kebanyakan yang ada dari Bali. Ada yang pernah tanya, Chef, saya pengen bikin babi guling Bali sama ini, tapi gak boleh babi sama ini. Sekarang kita, how can we be racist dulu? How can food be racist? Gitu loh. Oke. Iya gue lagi petain aja, apakah ini ada ditunggangin dengan isu politik juga, di tahun panas. Nah kalau misalnya kita ngomong, ya tahun panas pasti ada, dan juga tiba-tiba ada Pak Ganjar sama ini, ya oke loh, kalau misalnya memang ingin untuk mempromosikan Pak Ganjar atau apa, ya oke, itu tes the decision yang mungkin dari atasan lain-lain lain. Oke, tamu, bintang tamu. Ya kan? Kita gak lain. Kita melakukan juri sebagai juri, memang itu bukan di ranah kita. Juri, we judge, kita make a decision, dan juga skor. Bintang tamu aja, bintang tamu, nongol aja gitu loh. Apakah ada, sampai skor, oh Rana dari pemilik harus ini, 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 gak ada. Maksudnya kayak Pak Hati ngurusin, oh yang menang. Itu kan konyol ya. Emang setiap acara TV talent, Pak Hati harus ikut campur gitu, pusing tamu aja ya. Memang kejauhan terlalu mikro juga sih, ngapain juga, Bapak kebawa-bawa banget ya. Iya, cuma kan akhirnya kan nge-gearingnya kan semuanya, reaktifnya, dari para netizen, dari fansnya Kiki, jadinya akhirnya kesitu gitu. Dan juga waktu grand final, kan udah mulai kampanye ya, mungkin. Dari buzzer, ramai ini ya, banyak lah kegoreng-goreng. Makanya itulah alasannya, kenapa di Masterchef Indonesia, yang season 12, tuh gak ada nanti. Oh, season 12 sih menurut gue, yang setahu gue gak ada, karena, tahun politik, dan juga, mungkin ada bola Euro, Euro, Euro Cup ya. Ya kalau misalnya kita Indonesia, nonton Masterchef, mending nonton bola dong gitu. Iya kan? Iya, apalagi bola, lagi kenceng apa ini kan? Oh bukan karena memang, salah satu jurinya ada yang nyalek. Oh bukan. Aduh gitu ya. Bukan ya? Nah, gunanya, kan salah satu. Iya kan? Bisa jadi, eluuh. Iya bisa ya. Atau eluuh. Atau gue, gak elak. Apa ini? Warganet Sindir Ganjar Pranowo. Oh, iya kan ini kan? Warganet Sindir Ganjar Pranowo, tampil di Masterchef Indonesia, season 11. Kampanye, tanggal 28 November. Ini kan pas di, Grand Final-nya kan? Betul. Iya kan? Sementara kan, harusnya, kalau mau campaign, itu kan udah di 2024 deh, udah mau gila-gilaan all out-nya deh, karena kan 14 Februari kan, nantinya kan di cobalah siap ya. Maksud gue, ini kan juga colongan-colongan yang, enggak sih sebenarnya gini. Kita buka lagi. Bapak Ganjar itu, seharusnya ada di episode sebelumnya, tapi berhalangan hadir. Oh, makin parah dong kalau sebelumnya berarti. Enggak, tapi gak ada hubungan itu. Gak ada hubungan itu. Gak ada hubungan tentang ini gitu loh. Cuma dia berhalangan hadir, terus seharusnya diganti episode itu. Tetapi kalau gak salah ya, memang hari itu, untuk Grand Final ini, beliau bisa hadir. Orang mau bertamu ya, maksudnya kita bilang enggak. Kalau misalnya di ini, Bapak mau bertamu, silahkan loh. Cuma kan ada yang lain, masukin ke chef. Iya, satu, dua, gitu kan. Kalau Mas Kasang, Mas Giman udah pernah di season-season sebelumnya. Pernah? Pernah, pernah kan jadi bintang tamu, pernah. Mempromosikan mangkok gue harusnya. Oh, challenge mangkok ya. Waduh, tipis-tipis. Ini nih, udah kesempat kebahas juga mangkok gue ya. Boleh lah, kita agak lompat sedikit, nanti kita balik lagi ke isu panas tentang Cindo. Karena udah adem kan sekarang? He? Udah adem. Udah adem sih, udah adem. Kemarin Adi Surya ke sini, dia juga katanya minta titip tanyain ke lu, chef, katanya, kan waktu pas lagi syuting, tapi ada apresiasi juga sih. Jadi ada dua nih, ada apresiasi sama ada. Bukan, ada apresiasi sama ada minta pertanggung jawaban. Oke, apa-apa. Nih, gue bantuin ini di, yang pertama ada apresiasi, ketika pas lagi syuting, dia kan di 17 besar, kalau gak salah, Adi itu, asam lambung. Dia tuh gak bisa nervous ya, tegang apa segala macam, naik, muntah. Pada saat ada JKT-40 atau apa gitu, katanya, dia udah gak kuat tuh. Oke, iya. Udah gak kuat deh, dia mau muntahin apa enggak, akhirnya dia keluar. Mendingan gue dimarahin deh, daripada nanti gue malah merusak frame gitu kan. Muntah gitu. Nah, anyway singkat cerita, begitu dia bilang mau ngundurin diri, dia respect ke lo, bahwa, ini gimana, di cut dulu apa enggak, kurang lebih begitu. Tapi cuma lo katanya juri yang, gak, gak usah, gak usah off camera, off camera. Ngomong aja, gimana, biar kerekam tuh, ketahuan semuanya. Nah, di suatu sisi oke lah, dia ngucapin settings di situ. Tapi, ternyata begitu diposting, dari pihak RCTI, official RCTI-nya, di IG ya, cepret tulisannya, yang di eliminasi hari ini. Masuklah tiga orang tuh, dua cewek sama satu cowok Adi tuh. Itu kan, yang sempat, apa, masuk ke black, apa, istilahnya. Black team. Black team, ya kan. Nah, set keluar. Akhirnya dia bilang tuh, gue udah jaga-jaga tuh, Der, kenapa? Makanya gue buat satu postingan, saya mengundurkan diri. Dia, oke. Iya dong. Iya, betul. Nah, cuma maksudnya, harusnya, bukan dibilang eliminasi, tapi harusnya, RCTI bilangnya, Adi mengundurkan diri dong. Dia ngomong ke RCTI dong. Ya kan, dia kan aksesnya mungkin kan, tau dia kan. Gini, kalau kita, menurut gue ya, kalau misalnya gue jadi RCTI ya, kalau kita posting semua mengundurkan diri, ya ngapain kita ada kompetisi bro? Kalau satu udah memancing, program kan renanya memang tereliminasi, dan menang dan tereliminasi udah. Tapi kan dia gak di eliminasi secara prestasi. Betul, tapi kan dia mengundurkan diri kan. Nah, kalau misalnya, kalau gitu berarti kontesan-kontesan lain, oh enak aja deh, gue udah gak happy, udah gak ini, gue udah jiwa kompetisinya gak ada, gue mendingan mengundurkan diri. Apakah kita perlu bikin segmen lagi, untuk mengundurkan diri, tengah-tengah kompetis? Oh iya gak perlu. Ya memang terminologinya eliminasi, mau gimana? Menangnya juga pulang. Tapi kan memang ya, kalau misalnya kita tahu, makanya kita bilang jangan dikat. Supaya kalian ada materi sendiri, orang bilang, oh ternyata memang mengundurkan diri. Orang yang nonton, ya mungkin, oh itu eliminasi. Padahal kalau lihat lagi, ya memang buktinya, mengundurkan diri. Gitu kan. Ya apa? Ya terminologi, tanya ya. Kalau dari gue sendiri, gue paling suka ya, semua apa adanya, masukin. Apa yang mau di filter, ya filter aja. Ya maksud gue mungkin gini kali, mungkin ya Adi ya, gue gak tahu nih, gue coba belain lu nih. Artinya, kalaupun misalnya mau di eliminasi, tapi mungkin Bo ya dibantu, misal, gue sih jujur gue gak nemuin gitu, misalnya kayak, ada potongan itunya, dibantu live posting, ini ternyata Adi mengundurkan diri, karena ini gitu. Jadi gak cuma, cepret, eliminasi, bye. Memang termenya kayak gitu. Mungkin itu kali, mungkin gitu kan Adi. Ya gue gak tahu. Secara editing sama ini. Kayaknya emang harus, ada editor khusus, apa gimana kayaknya ya. Banyak yang. Harus ya mungkin ya. Next season gitu ya. Iya, tapi emang kalau di luar gimana ya? Lu tahu gak info-infonya? Tentang kebutuhan keputusan, kebijakan editing lah, scene lah, atau apalah. Oh di luar lebih strict bro. Emang ya? Adik gue kan di luar, di MasterChef Australia. Ah, 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 saking strictnya gak boleh bocor siapa yang menang, itu waktu grand final, untuk penyerahan Nadia, itu di shooting, di shoot dua kali. Dua scene. Dua outcome. Oke. Jadi kalau misalnya juara satunya, masih menang, oke, cepret, reaksinya gimana? Oke, habis itu dibersihin studionya. Terus gue shooting, gue menang, cepret, ekspresinya gimana? Dan kita sebenarnya gak tahu siapa yang menang. Gila. Sampai tiga bulan ke depan, lu nonton TV grand final MasterChef Australia baru, oh, ternyata dia yang menang. Wah. Jeleb lagi kan? Jadi di ganteng. Nakalin di scenenya buat apa? Kan tinggal di shooting aja. Supaya menjaga kerahasian. Jadi lu gak tahu siapa yang menang atau enggak, sampai lu nonton scene ini nanti tiga bulan ke depan. Wah, takutnya gak ngegini opi ini. Takutnya bocor. kayak gitu. Oke, oh, gue nangkep nih kayak gini, dia jadinya nih, mungkin ada pihak-pihak yang gak, terima, akhirnya playing victim. Ya, nah itu. Dan skornya mereka memang mainin, supaya kontesan sini gak tahu. Dan untuk season 11, gue udah sarangin. Terus kenapa gak dilakuin? Kenapa gak dilakuin? Karena bintang tamu, BOD yang kasih adia, dan lain-lain untuk bersihin itu lama. Jadi kan itu studio-nya harus dibersihin. Makanya kita shooting itu lama, kenapa? Habis masak pun juga harus dibersihin kan, supaya rapi bersih juga gitu. Gak masak, berantakan terus gitu. Nah itu lama. Jadi kita gak mau makan waktu banyak. Cuma kan akhirnya jadinya simpang siur, akhirnya yang kena RCTI juga. Yang curi-curinya yang kena juga sih. Kita lagi kena gitu kan. Cuma kan kalau lu kayaknya udah aman lah, udah punya banyak perusahaan juga, udah punya banyak usaha. Jadi kan kalaupun misalkan, karena memang ternyata banyak gesekan-gesekan, lu juga gak lanjut di Masterchef kan juga... Ya kan kita gak tahu kalau lu tiba-tiba duduk ngewakili gue, ada di... Betul. Gue, sebenernya kalau ngurusnya, apakah... Nah ya kan misal gitu. Maksudnya masih ngurusin minyak lagi sama telur. Ngurusin pariwisata aja deh ya. Baru masuk kementerian pariwisata ekonomi kreatif dan juga untuk mengembangkan kuliner Indonesia dan apa namanya, spice up the world. Kenapa di situ? Karena... Ya gak tahu ya. Oke, karena betul ada ibu... Ada ibu Wamen. Dan juga memang dia di ekonomi kreatif dan juga ekonomi kreatif makanan kan. Dan sekarang gue mau ngapain lagi untuk kontribusi ke ini. How can we push Indonesian food better? International food diplomat, apa dan lain-lain. Atau ya turisme. Kita kalau misal keluar negeri pun juga cari makanan kan. Nah kenapa kalau di Indonesia orang-orang turis bukan cuma cari ke Bali doang. Makanan di Indonesia doang aja sih. Kita kembangin chef-chef Indonesia. Padahal pinter nih. Tapi gak tahu deh kenapa yang itu. Nah gue takut dikit aja banggunya, chef. Takut banggunya dikit. Oh gitu ya? Siang dulunya, chef. Kalau kata Kiki Sabutri lucu. Apa? Kata Kiki Sabutri nih. Waktu itu ke... Gue lupa. Ya gue gak mau nyebutin mana partai. Tapi gue udah tahu deh. Berarti gue kayak, Yah lu. Beneranya itu. Gak ada 1%-nya partai ini. Ngakak sih Bapak. Kecil banget berarti kan. Ya lu sih. Lu minyak sih itu. Gue gak tahu pilihan lu apa diarahin. Eh anyway. Gak apa-apa. Kan gue gak nyebutin. Gak nyebutin. Nggak nyebutin gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan kita kesempat temen-temen. Kita nanti cair aja. Cuma ternyata udah capek-capek. Iya capek-capek. Ujung-ujungnya itu lagi nanti. Eh menurut lu fokus ya. Tapi minimal kan lu punya usaha. Jadi aman. Kalaupun misalnya gak dapet bangku kan ada. Ada ini ya usaha tetap jalan ya. Mankis corner. Dari pada duit rakyat kan. Mending duit ini kan ya. Yang penting kenyang. Kenyang. Makan. Ada ini. Boleh kita masuk ke rana usaha. Tapi sebelum kayak gini gue mau narik mundur deh. Mau ngambil sisi inspiratif yang di chef. Benar ya lu jadi tukang cuci sebelumnya. Oke. Kita pindah ke Australia waktu orang tua bangkrut. Oh ya. Tahun 98-99 kan Chris Mon. 98. Wah pasti lu kena tuh. Sebenarnya gak kena tentang. Wah rame-rame. Ini lagi. Apa? Tino lagi. Cindo lagi. Balik lagi kan. Boleh dibilangin lagi. Kamu rasis Cindo dan lain-lain. Apa kamu mau 98 terjadi lagi? Dan aduh. Aduh bro. Yang ngomong 98 terjadi lagi aja. Dia baru lahir tahun 2005-2015. Iya. Ini loh. Enggak. Waktu itu tuh Chris Mon. Oke. Chris Mon. Tapi kan orang tua kan punya restoran dari dulu. Dari Oma. Dari Kupang. Di Kupang itu ada restoran sampe sekarang. Oma punya restoran. Terus nyokap Bonnyok itu juga punya restoran di Surabaya. Waktu tahun 96-97 itu buka restoran gede. Pake loan. Loan bank. Iya. Terus abis itu Chris Mon. Wah. Banknya lukidah. Apa namanya? Interestnya gede banget kan. 70% lah. Terus abis itu bangkrut. Nah. Kenapa kalau kita pindah ke Australia? Karena adiknya nyokap gue tuh sekolah di Australia. Tinggal di Australia. Kediri situ. Dia beliin tiket. Sekeluarga udah deh. Apa. Jalan-jalan dulu ke Australia. Gue bayarin. Nanti pulang baru mikir. Mau gimana? Eh waktu begitu sampe Australia gak mau pulang kan? Banyak gue. Oh ngeri ya. Bukan ya. Karena lifestyle-nya lebih enak disitu. Lebih nyaman. Jadi gak mau pulang. Jadi we fight everything again di Australia. Untuk anak-anak ini. Gue. Adik sama kog gue ini. Untuk hidup di Australia. Oke. Papa-mama. Nah. Yang apa namanya. Jadi waktu udah bangkrut. Terus mulai dari non lagi. Gak punya apa-apa. Tinggal di rumah tante sama ini. Terus kita waktu sekolah di Australia ini. Gak ada duit jajan. Jadi kadang-kadang nyokap kasih bekal. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kasih duit 2 dolar. Ramai ini beli apa. Gak bisa beli. Jadi kita sering lapar. Terus kalau misalnya pulang pun rumah itu. Rumah nih. Di rumah. Karena pokoknya gue kerja jadi kitchen hand. Jadi ini lagi. Kerja serabutan semua. Jadi cuma bisa beli tuh. Gak bisa ngurusin anak-anak makan. Kita cuma dikasih ini loh. Ramyun Korea. Satu box. Oh rame-rame. Iya. Kalau weekend baru nyokap gue masak. Gede. Satu gentong gitu. Habis itu yaudah. Nah sering kelaparan. Terus abis itu. One day gue pulang ke pulang. Aduh. Duit sekolah. Apa? Duit jajan gak ada. Amai ini. Amai ini. Udahlah. Rame-rame-rame bisa kerja kan. Waktu gue turun bus. Habis itu sebelah cafe dekat rumah itu. Lagi cari kitchen hand. Gue apply. Gak dikasih. Karena masih setahun dibawa umur legal. Oh gak bisa disana. Gak bisa. Terus abis itu balik lagi. Gak bisa. Tapi mereka bilang. Yaudah lah. Kalau lo mau. Bikin surat penyataan dari orang tua. Guardian letters gitu loh. Cuma kerja di limit. Gak boleh kerja lebih dari berapa jam sehari. Karena kita tempat sekolah kan. Yaudah gue bikin turun sendiri. Habis itu gue tanda tangan. Sendiri tuh gue kasih ke mereka. Jadi gue terima. Kerja. Setiap pulang sekolah 2 jam. 2 jam. 2 jam. 3 jam. Gajinya cuma waktu itu. Minimum gue cio sali. 6 dolar 50-an. Per jam. Per jam. Nah udah setelah itu kerja. Wah gak pernah duit aja. Terus ciba-tiba. Seminggu ada 100 dolar. 140 dolar. Yaudah. Terus gue masuk sekolah. Ya kerja terus gitu. Tukang cuci piring. Dari cuci piring. Bersin dapur gitu. Udah dari situ loh ternyata loh. Berapa lama tuh chef? On and off itu 2-3 tahun. Habis itu jadi. Dijadikan lagi. Diajarin jadi barista. Terus selagi bantu-bantuin chef-chefnya di dapur. Untuk masak. Prep dan lain-lain gitu. Oke dan. Titik baliknya sampai ke level atas. Dan akhirnya memberanikan diri. Claiming lah ya. Gue chef gitu. Gue gak pernah claim gue chef. Gue gak sekolah sama ini kok. Tapi orang-orang panggil chef. Yaudah oke. Memang begitu kali ya. Iya. Tapi ya. I mean look. I mean. Kalau orang-orang pada sekolah. Memang ada sekolah kuliner. Sekolah chef. Dan lain-lain gitu loh. Kalau misalnya gue disuruh bilang. Oh. Do I wanna have a chef. Certificate chef. Apa ini? Gue pengen. Tapi gue gak ada. Pengen gitu loh. Tapi kan itu kan. It takes time again gitu loh. Pasal gue harus sekolah lagi. Bagaimana. Bikin telur mata sapi. Sekolah lagi apa ini gitu. Gitu kan. Pengen gitu loh. Oh pentang-pentang sekarang udah bikin tuh ngelempar. Udah gitu loh. Ngelempar jadi gitu ya. Jadi dari situ terus 2010 balik. Ke Jakarta. Waktu itu nyokap ditawarin untuk konsul. Jadi konsultan sama bangun restoran kecil satu gitu. Di Kuningan. Nah. Terus gue disuruh tinggal di situ. Di Jakarta. Untuk ngurusin. Oke. Habis itu 2010 gak lama si Juna. Buka restoran di Seberang. Gue kenal Juna. Oh. Oh. Udah kenal. Iya. Gue kenal sama si Juna. Oh restoran di Seberang. Namanya di Kuningan sama ini. Gue sering main. Apa namanya? Hah? Setia Budi. Jack Rabbit. Di Kuningan. Di Kuningan. Tapi ya Setia Budi masuk ya. Iya. Deket Satrios itu kan. Iya. Betul. Gue di malam ke situ. Ngomong-ngomong. Terus dia jadi juri masterchef. Nah. Jadi jadi juri masterchef. Season duanya. Dia WhatsApp gue. Eh. Lu hari Jumat ngapain? Gak ngapa-ngapain. Cuma kerja doang. Oh yaudah. Lu kesini aja deh. Jadi bintang tamu. Masak ya. Oh yaudah. Yaudah jadi juri tamu. Oke. Habis itu. Tahun depannya season 3 dipanggil. Jadi juri. Karena si Junat lagi ada masalah. Mereka TTI waktu itu. Oh gitu. Junat ngakuin ini. Tenang aja gitu. Yaudah. Gue di jari ini. Yaudah jadi juri. Yaudah. Sampai sekarang. Tapi akhirnya Sef Junat kan balik lagi kan? Iya balik lagi. Udah balik lagi. Jadi kita bertiga Junat Renata. Kalau sekarang. Yang punya masalah siapa? Nah. Gak ada yang punya masalah. Yang night season punya masalah sama kita. Tapi nonton aja dikepoin. Gak apa-apa gitu loh. Ya kan rating juga. Rating juga. Nah dari situ era naik-naik-naik. Pengalaman udah kuat apa segala macam. Akhirnya. Punya beberapa brand. Itu pun juga bareng-bareng. Termasuk sama Gibran. Termasuk sama segala macam. Ada yang sendiri gak? Atau memang dari awal pengennya yang kolaborasi aja? Kalau sendiri gak ada. Tapi family business ada. Yang di Australia. Monkey's Corner. Khoi Desert Bar. Sama Khoi Experimental. Itu family business di Australia. Kalau disini. Sama itu. Sama Mas Gibran. Khaesang. Untuk di Mangkoku. Nah gue tuh pengen tau secara dasar dulu deh. Udah kurusan gue. 9 kilo lagi latihan boxing. Tapi dari dulu memang udah latihan. Cuma sekarang baru lebih seriusin lagi untuk. Nah gimana sih cara seorang Chef Arnold gitu ya. Menentukan secara oke posisinya. Gak belum di follow loh. Mana? Ini kan kasih solusi. Kasih solusi cuma. Kenapa gak follow gue? Kasih solusi itu cuma follow gue. Partner gue yang lainnya. Ada Renat, Halit sama Khusier. Hah? Kan 0-1, 0-2, 0-3 gitu kan. Tiba-tiba semua. Wah kenapa? Maksudnya kan ada 3 orang. Oh iya iya iya. Plus 1. Oh iya iya. Jadi ada 3 orang. Gue, Renat, Halit. Masuklah satu. Om Deddy Koguzet. Oke. Jadi memang pengaruhnya ada di satu nih. Di satu ya? Oke. Tapi partnernya ada 3. Oke. Pintar banget ngibang-ngibang ini. Luar biasa nih. Iya. Maksud gue memang ada tadi. Lupa gue. Iya. Artinya yang nge-follow tuh ya berarti as a founder. Kalau lo mau masuk di jajaran following. Ya. Ya lo berani berapa? Oh berani ya. Oke. Gimana kan? Anyway lu nanya following-following. Nah. Kan ada beberapa nih. Gue pengen tau cara lo tuh main tuh gimana sih? Mana bisnis. Iya. Merestoran. Kan kacamata chef kadang sama kacamata profesional bisnis. Yang lainnya kan beda-beda. Beda-beda. Kenapa ini? Kenapa mangkoknya? Diutamakan menu-nya yang ini gitu. As a positioning dan seterusnya. Gini. One thing that I learned. Kalau misalnya kita bilang. Kita masak itu. Ada memang yang mungkin gini. Banyak orang yang mungkin tertarik di suatu industri. Apalagi industri kita itu adalah industri kreatif. Ya kan. Contoh mau musik. Mau art. Dan juga mau kuliner. Ini adalah dunia kreatif. Passion gitu. Jadi I think. Everybody yang interested itu ada dua tipe orang yang ikut di industri kreatif ini. Ada yang pengen belajar. Dan juga ada orang yang gifted and talented. in the secara natural. Dari lahir misalnya. Dari lahir. Atau memang bakatnya di situ. Yang belajar mungkin ya oke. Kita nak kuning tapi. Ada poin pasti stuck. Maksudnya gue udah belajar masak seperti ini. Tapi gue gak bisa bikin resep. Gimana ya? Kenapa gitu. Ada orang yang tiba-tiba. Oh gue bisa bikin resep kok. Rasa dan lain-lain. Jadi kok orang musik. Kita bisa main instrumen. Tapi kita gak bisa bikin musik. Ya kan. Kita ngerti ini kunci G, kunci C. Tapi untuk mengkomposisi satu itu. Belum tentu bisa. Nah. Luckily. Kalau misalnya dari gue. Gue liat. Gue nyokap. Kakak sama adik gue itu. We're all talented. Jadi kita tuh. Kayak di kepala itu. Di lidah itu udah. Kita gak perlu makan. Gak perlu nyicipin. Kita udah bisa bikin di kepala kita. Wih gimana caranya? Hidangannya. Rasanya seperti apa. Seperti kayak musik komposer. Orang-orang yang bisa bikin musik. Tiba-tiba bikin irama dan lain-lain. Seperti itu. Orang nge-rap juga seperti itu. Orang sebagai pelukis. Sebelum melukis kan mereka udah ada gambarannya. Tinggal di set gitu kan. Nah itu sama kalau kita ngelukis. Makanan seperti itu. Nah. Terus. Lagi berjalan namanya ini. Gue tuh belajar. Ternyata di dapur itu memang bukan cuma untuk lu masak doang. Bukan cuma masak sebagai chef itu kalau misalnya head chef. Bukan cuma masak. Tapi kita harus melid tim. Costing. Efficiency. Marketing. Mau ini kita harus benar-benar pinter. Dan itu tuh di dunia kuliner orang yang salah adalah sebenarnya. Mereka lupa di dapur itu sendiri. Dunia FNB ini adalah. Kita belajar bisnis. Kalau udah bisa masak dan lain-lainnya kan. Dan banyak orang yang bisa berbisnis belum tentu bisa masak. Yang bisa masak belum tentu bisa berbisnis. Iya. Nah. Kalau dari gue, gue lagi fokusin untuk how to build a business around it. Berarti dua-duanya bisa ada di dalam situ tuh ya. Yes. Gitu loh. Jadi how to build a business around it. Dan juga memang bisnis FNB kan memang tough. Sulit banget. Apalagi kalau misalnya nge-hype satu buka apa semua di copy. Semua jebret gitu kan. Copy ada seratusan aja di satu jalan ini gitu. Nah, jadi masak udah ini. I think ya makanya yang gue mau kembangin dari kuliner ini. Sebenarnya ya oke bisnis marketing. How can we grow. And how can we contribute dengan kuliner Indonesia dan lain-lain. Oh, akhirnya baru ketuang. Oh, gue pikir tadi gara-gara gue gak punya ilmu yang bisnis. Makanya gue ajak aja sang. Oh, kan ada yang kayak gitu kan. Gue ahlinya produksi. Betul. Yaudah cari orang marketing deh misalnya. Betul. Dan gue belajar banyak. Dari Mas Gibran sama Mas Ke Sang. Sama bispart satu lagi si Randy. Dan juga para investor dan lain-lain. How do we, apa, mereka punya pemikirannya. Kalau gini, kita chef itu harus, kalau mau berbisnis di dunia restoran itu kita punya apa namanya? Aduh. Feeling apa sih? Bukan feeling. Kemisiri. Kita tuh kalau misalnya, apa, kita punya. Apa sih? Enggak, gue maunya seperti ini. Idealism kita. Idealism. Idealis. Idealis ya. Itu harus di? Dekat. Dekat. Ah, oke. Kita harus belajar bisnisnya. Nah, dari dimana kita udah let go our idealism. Cuma kan dibutuhan idealis juga dibutuh. Kita kalau masa kita harus punya karakter dan kita harus bertaruh karakter itu di situ. Tapi, ekspektasi dan juga idealism itu harus diikat. Supaya kita bisa berkembang, berdapat masukan dan juga kita bisa berbisnis. Kalau misalnya contoh, gue bisa, gue cuma mau bikin telur harus seperti ini. Orang suka, gak suka, terserah. Ini kreasi gue. Oh, iya. Nah, gak bisa dong. Ya kan? You have to understand how do you read the market. Dan itu gue belajar banyak dari partner-partner gue selama 3-4 tahun ini. Bener-bener belajar banget. Dari Mas Gibran, Kaesang, investor, dan juga partner lain. Gue belajar banget dari market sama ini. How can we promote? How can we ini? Apa yang kita mau dan lain. Egonya itu bener-bener di ini. Berarti agak susah juga ya ikatan emosinya ketika berseberangan di. Siapa sih yang punya rasaan kalau misalnya di komplain itu happy? Gak ada. Tapi yang gue belajar, good and bad review harus gini. Yang gue belajar ya, yang dari sebenarnya konyol. Ada siapa? Dari apa namanya? Dari Mas Kaesang. Dia kan sering dibully juga di social media. Tapi tiba-tiba dimarketingin terus kan? Buat jualan lagi kan? Jadi dia punya waktu apa? Dibully untuk dibeli. Nah, itu yang gue belajar. Jadi kita belajar. Kita punya makanan atau restoran namanya ini, Tapi kita kan gak bisa memuasiin semua orang ya. Jadi a bad review, it's actually good for us. Good review? Good review. Karena apa? Supaya kita bisa improve. A good review, it's good buat kita validasi kita. Orang suka dan lain-lain ada marketnya. Itu gue belajar. Kalau misalnya chef, oh, gue masak kayak gini nih. Gue gak suka sama ini. Kadang-kadang bete gitu. Gue udah masak susah-susah sama ini. Kalau lu gak suka sama ini, why? Itu kita revisi lagi dan lain-lain. Angglenya gitu lah. Terus untuk keputusannya berarti untuk dirana produk kan? Gibran, Kak Esang, Kak? Itu kan? Itu kan? Itu kan? Itu kan? Oh, iya dong. Tapi marketing untuk bisnis, kembangin relationship, bisnis investor, cari investor itu dari part lepas mas Gibran. Untuk itu. Tapi gue penasaran, untuk pemodal siapa? Pemodal untuk Makoku sendiri. Kita berempat. Gue, Mas K. Esang, Randy, sama Gibran. Oh, jadi semua chip in? Chip in. Jadi, T. Randy operate. Gue bagian produk. Mas K. Esang untuk marketing input. Dan juga untuk investor dan juga untuk partnership itu Mas Gibran. Oh, apa angka juga dia yang lebih gede? Dia pemikiran bisnisnya very, very good. Pemikiran bisnisnya kita mengenai. Oh, memang pengusaha ya? Pengusaha. Beda sama Mas K. Esang. Mas K. Esang lebih marketing kan. Tapi untuk ini Mas Gibran. Oh, oke. Coba kita lihat Mangkoku dong. Coba kita lihat dong. Jadi, tapi untuk operate waktu itu Randy. Kita ini Mangkoku. Oke. Masuk dan lain-lain. Nah, produk gue. Dan pilihannya boleh tau gak? Kenapa ini, kenapa itu gitu. Ini kita masuk ke produk. Kalau tadi kan how to create. Nah, kalau sekarang gimana cara memutuskan bahwa ini, ini. Karena kan gini. Gue pengen ngambil angle dari sini juga deh. Kan pertaruhannya kan chef. Ya, nama elonya, titlenya. Betul, betul, betul. Terus tiba-tiba pilihnya ini. Gue bikin makanan yang fast food murah dan lain-lain. Misalnya kayak gitu. Itu kan bukan malah ngancurin value atau? Enggak. Nah, ini pemikiran dari awal waktu kita disusun sama Mas Gibran. Oke. Kita gak murah-murah banget sebenarnya harganya. Kan 50-80 ribu nih harganya. Terus gue bilang, Mas Gibran bilang, ya kamu misalnya kamu pikirin kamu cuma maunya market atas dan lain-lain. Ya, sulit juga gitu loh. Kenapa kalau kamu mikir kebalik aja, kamu memberikan kualitas dan juga rasa your flavor to bigger mass market. Oh, bukan malah keluasan tuh? Bukan. Kenapa kita gak bisa mengupgrade atau memberikan rasa dan lain-lain kepada market yang semua gitu loh. Nah, semua bukan keluasan secara target. Semua bisa cicipin. Semua bisa jadi lebih reachable gitu. Daripada terlalu eksklusif atau terlalu makanannya find and investor dan lain-lain gitu. Dan juga produk-produk seperti ini supaya mimpinya satu. si Mas Gibran, Mas Kasang selalu bilang, dia cerita, tau gak kalau misalnya ini ya, si atas itu kalau misalnya ke mall, maunya sekarang mau boba terus. Kenapa kok gak ada makanan atau produk-produk Indonesia di mall-mall yang orang-orang pada mau. Yang handy gitu ya? Iya. Yang mau, kenapa kalau kita sekalah sama brand-brand luar gitu kan. Nah, kita mencoba seperti ini gitu. Itu mimpinya dari awal. Iya, iya, iya. Cuma kan, hitungannya apa? Rice Bowl kali ya? Rice Bowl lebih. Rice Bowl bukan hal yang lama ya? Bukan sesuatu yang baru kan? Lama, lama. Iya kan? Terus yang membedakan dengan yang lainnya? Ada Chef Arnold-nya, Mas Gira Renata. Gak salah. Betul. Gak salah juga sih. Bahkan kompetisi kan ada Chef Junior Renata. Oh iya, iya. Apa nama brand-nya? Daily Box. Kita juga temen kok. Iya, iya, iya. Gitu kan. Ada Chef-nya sekarang sama ini kan. Kenapa kalau mereka mau juga bikin itu? Iya kan? Same. Sama yang mikirin dulu. Karena menyasar ke market itu, mereka konsumtif ya? Ya, of course. Kita mau lebih relatable, kita bisa di-reach for a bigger market. Ya memang, kalau misalnya agak mahal, ada yang agak mahal. Kita punya menu juga variatif. Kalau ada yang Rp19.000 sampai Rp80.000. Nasi telur gitu, ada juga ada. Wah, revenue berapa, Chef? Lalu orang kan emak-emak. Oke, there are revenue. Sebelum, oke, kita waktu di masa COVID itu adalah, it was a hyper growth. Oh, karena di rumah? Yes. Masa COVID itu adalah hyper growth dimana secara digital dan lain-lain itu semua itu yang harusnya sales tiba-tiba jadi 10 kali lipat gitu. It's not we actually real gitu kan. Karena begitu semua udah gak WFH dan lain-lain, kita baru bisa just the real market value berapa kan. Oke. Waktu kita at peak sebulan itu, kita bisa jual hampir, hampir 5, eh, gak masalahnya. 5M? Bukan. Ini kita data, nanti kalau salah data lagi. Sekarang gue tinggal nilai nih. Oke, kita roughly sekarang itu, satu bulan average 300 ribu balls. Kalau dulu waktu COVID ini, kita hampir ya, hampir menyentuh 800 ribu atau 900 ribu ball. Uh, per bulan. Per bulan ya? Yes, per bulan. Itu kalau secara data paling banyak gimana? Maksudnya orang secara behavior? Kantorankah? Nah, waktu kita COVID itu, nah ini yang sangat rancu itu, waktu di saat COVID, semua kan di rumah. Jadi kita gak bisa liat datanya dengan baik, semua orang pada beli di rumah, rumah-rumah. Oke. Nah, sekarang ini lebih ke, datanya lebih ke office, orang-orang kerja. Oh, ternyata itu ya? Oh, buat jam makan siang ya? Iya, jam makan siang. Malam sedikit kurang, nah ini jam kantor sedikit. Jam kantor siang boleh gitu. Itu yang kita lagi tinggin di situ. Apakah memang semua kebiasaan konsumen atau customer behavior, yang model rice bowl apa segala macam, itu rata-rata di siang? Siang, betul. Memang begitu ya? Iya, anak muda dan lain-lain. Waktu kita itu, waktu during COVID kan datanya sangat ngawur gitu kan. Karena kan semua di rumah, area mana, area mana yang rame, karena semua orang pada work at home kan. Jadi itu area rame-rame. Nah, sekarang kita baru lagi seleksi mana yang benar-benar efisien buat kita. Yang bagian rame, bagian perumahan tiba-tiba kosong, sepi, sama ini kita lagi tutup. Karena apa namanya, kita mau cari yang lebih strategik, tempatnya yang sesuai dengan market kita. Oke, nah kalau kita lintas, kompetisi produk lah, bisa dibilang. Ini kan rice bowl, atau mungkin ada juga yang eranya ramen, ada juga eranya yang, apa ya, macem-macem lah. Roti-rotian juga ada. Roti-rotian, seperti toast gitu-gitu kan. Gimana nih di tahun 2024? 2024 kalau misalnya kita ngeliatin data ya, data dari OJOL, karena mereka selalu keluarin tren. Yang sekarang lagi mulai naik, itu adalah sandwich. Salad kemarin udah naik, waktu itu. Sandwich, dan juga yang sekarang lagi dicari itu adalah, cemilan di jam nanggung. Jam 3 sampai jam 6. Nah, ini gorengan atau apa? Ini lagi nanggung ini? Gak tau, Anda tanyakan pada diri Anda. Anda kan juga suka kang goreng. Iya, gue suka goreng. Ini gorengan semua. Tapi racunnya itu adalah, waktu kemarin itu, mereka lebih nyari sehat, dan juga ada season COVID-19 kita udah selesai 2-3 tahun ya? Iya, 2021 lah. Jadi ada sempat gorengan dan juga makanan sehat, terus seperti itu sekarang lagi manis-manis. Kenapa tiba-tiba begitu sih? Gak tau lah, market kan beda-beda terus. Iya, cemilan-cemilan sih. Jadi jam nanggungnya nih, orang-orang trendnya beda. Ada yang gorengan, ada yang manis-manis, ada yang kue. Nah, ini lagi shifting. Next year, this year mungkin lebih clear untuk 2 tahun ke depan kali. Berarti lo akan nambah stream income baru, atau mungkin menu tambahan. Itu adalah plan. Menu tambahan untuk stream income yang baru, dimana kita jam nanggung ini, kita mau lihat dulu produk apa yang sesuai dengan kita punya company, untuk mako kue ini, dan juga trendnya apa yang orang suka. Oh, tiga itu ya. Apa sih yang paling kerucut dari tiga ini? Apa sih, tetap gorengan satu. Gorengan deh? Gorengan sama kue, kue kecil. Itu, itu, wah gitu. Perasaan kemarin tiba-tiba ada gorengan di sini lah, kalian-kalian. Iya, tiba-tiba. Kayak, waktu jam 3 ke 4 tuh, itu kenapa ya? Jam 3 ke 4 tuh? Nah itu jam nanggung gitu. Orang mau pulang pun juga masih mau ya, kerja di kantor lagi, makan apa, kopi atau apa gitu. Apa karena hujan juga? Yang paling gokil itu ya. Aduh, gue gak tau, boleh buka gak. Apa? Pisang bunani. Pisang goreng bunani. Oh. Penjualannya sebulan itu, itu masih salah satu top di Ojol, bro. Iya, tau, tau, tau. Itu gila-gilaan. Dari satu yang di sini, iya. Iya, itu gila banget, bro. Coba deh, dari seorang kacamata chef, kenapa bisa begitu? Behavior dan pola hujan, ngaruh gak ke, sekarang udah mulai masuk musim hujan? Pasti ngaruh dong, pasti ngaruh. Terus udah mulai ngantor-ngantor lagi, banget gitu. Betul, dan juga yang pasti ngaruh, selain dari itu, tren makanan kan selalu berputar ya. Ada selalu berputar, social media pun juga play a big part for it. Orang ngeliat gini udah lapar atau apa gitu kan. Jadi ya, tapi masih price sensitive dan juga mungkin Ojol sendiri ini adalah, mungkin teman-teman FNB juga yang masuk di Ojol itu adalah, yang sekarang lagi sulit, dimana itu adalah untuk customer, itu selalu dimanjakan dengan voucher dan juga diskon. Udah berapa tahun mereka udah ada di ini. Jadi kalau misalnya kita harganya gak ada diskon, mungkin sedikit. Masih ada tuh era-ara begitu. Sampai sekarang lagi adjust, market adjustment lagi adjust. Oh iya? Yes. Kita semua ini pada voucher atau diskon. Kita lagi lihat juga dari datanya, kalau misalnya lagi sales nih, 12-12 atau berapa, kita akan rame, jepret, tapi kalau gak udah langsung drop. Nah ini lagi adjustment. Gue pikir karena eranya sih, marketplace udah, kan winter kemarin, Tech winter. Tech winter gitu kan. Jadi sehingga pada profitability fokusnya, gitu kan profit-profit gitu, bukan bakar-bakar duit lagi. Gue pikir itu udah gak ada subsidi lagi buat ongkir gratis. Nah itu dia, udah gak ada subsidi. Dan juga, what I know and what I can see, bagian Ojol makanan ini yang, apa namanya, masih belum profitable untuk dua, Ojol tersebut. Karena baga-baga duitnya paling genceng disitu. Nah kan kita juga restoran, kita juga harus ngikutin, kita dipotong berapa persen. Ya kan? Marginnya sama ini. Consumer kan juga masih, masih belum. Itu kan juga fluktuatif dengan ekonomi juga sebenarnya. Ya pake pisang aja kan, partner anda kan, ahli pisang. Kan partnernya beda lagi. Kita yang ini dulu. Oh iya. Ya tapi kan bisa. Gua harusnya ngerapet. Ngerapet ya. Tapi kan memang dia jamunya pisang, kenapa gak bikin stream income baru, untuk menu tambahan buat perpisangan. Beda partner lah apa ini. Beda partner. Enggak, maksudnya minimal kan ada, apa? Ilmunya gitu, dia mau bantu untuk bikin pisang. Oh marketing dong? Gak nyambung dong. Makanya beda dong. Gak nyambung. Tapi marketingnya apa nih? Kita belajar sama masalah. Iya, iya. Tapi gak nyambung. Tapi berarti lagi dibaca, yang paling mendekati apa? Untuk mangkokku dulu deh. Dari tiga tadi kan ada apa? Mie. Mie, yes. Bakmi. Orang-orang Indonesia tetap bakmi masih ini. Jadi kita lagi, lagi planning untuk bikin bakmi juga sih sebenarnya. Ini udah dibocorin gak apa-apa? Gak apa-apa. Kita lagi, udah mau launching harusnya. Udah mau launching ya? Iya. Tapi udah ada teaser-teasernya belum ada? Belum, belum ada. Kita tunggu lah ya. Tunggu ya. Kalau yang satu lagi nih, gue juga mau nunggu nih. Apa? Dari Mangkis Corner ini. Oh, Mangkis Corner ini ceritanya sangat luar biasa nih. Kenapa? Bukan daging monyet kan? Bukan. Jadi Mangkis Corner ini sebenarnya mulai dari restoran isinya cuma 18 kursi. Jadi waktu gue baru married, pindah ke Australia. Apa-apa ini. Koi di serbar udah buka. Terus gue waktu dengan PD-nya gue buka. Oh, kita mau bikin lah. Ambil tempat di sebelahnya koi di serbar. Kan supaya dapurnya bisa share. Apa ini. Toyota koi di serbar kan rame. Gue buka di sebelahnya pasti rame lama ini. Duit gue semua gue buka disitu. Habis married simpenan semua. Duit simpenan semua disitu. Di tabungan. Terus buka restoran hari pertama. Gak ada siapa yang dateng. Gak ada yang dateng. Hah? Cuma 18 seat doang. Gak ada yang dateng. Kakak gue. Eh, nih gue pinjemin lo 10 ribu dolar. Kalau misalnya gak bisa diputerin dalam 3 bulan, lo mulai mikir tutup deh. Itu hari pertama kita buka restoran. Sepi bro. 8 bulan. Sampai pegawai ada yang kitchen hand. Keluar. Karena apa? Karena, aduh chef sorry. Mending lo gak bisa bayar gue deh. Gue gak enak sama alam. Gila. Seorang chef Arno. Iya bro. Bisa sepi juga tuh. Abis gitu. Abis gitu waktu itu. Terus gue dengerin istri gue. Kamu harus bikin ini. Apa bakmi sama ini. Mau gak masukin di menu yang lucu-lucuan aja. Tapi bikin. Coba, 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 coba. Kan kita sepi waktu itu 6 bulan, 8 bulan. Hampir tutup itu. Terus abis gitu. Ya udah dengerin istri. Gue sampe depresi bro. 8 bulan itu. Udah habis married. Duit tabungan habis. Buat bikin restoran ini sama ini. Terus abis gitu. Terus abis itu dengerin istri. Kenapa? Bikin menu yang dia bilang. Bakmi itu. Bakmi itu. Bakmi travel bakmi ini. Taunya. Terus abis itu jebret. Dalam 2 minggu gue inget. Dalam 2 minggu. Yang restoran biasa dulu penjualan seminggu cuman 500 dolar. Terus gak ada yang dateng. Orang kantri 2 jam sebelum buka. Wuh. Dari 18 seat itu, 18-20 seat itu. Sehari weekend itu kita buka siang sampai ini. Bisa nutup 200-300 orang. Udah. Gue sampe kata. Aduh istrinya dengerin istri. Terus sekarang kita jadi satu sama Koi Desert Bar. Jadi kan dulu kan tempatnya beda-beda. Terus abis itu kita pindah ke satu blok gitu. Cake shop, coffee shop, restoran, Monkey's Corner sama Koi Experimental. Jadi satu. Abis itu baru ini. Jadi kita ambil beberapa. Mau jadi bisnis dinasti atau? Oh iya. Kan marah namanya ada politik dinasti. Siapa sih bisnis dinasti makanan gak mau sama ini? Banyak loh. Grup-grup kan juga banyak sekali tuh. Minuman sama ini. Iya kan? Holy Wings Group. Sekarang udah mau boxing kan? Oh iya. Bener. Gue lagi liatkan boxing tuh. Oh mau tanding. Mau lawan siapa? Nanti aja liat. Oh gitu. Ferry Ruandi? Oh bukan. Beda kelas. Beratnya. Lu beneran. Lu gila. Bang Ferry gue gak kenal. Makanya DM dibaca. Jangan dibikin opini-opini yang gimana gitu. Memang rakyat Indonesia baik-baik kok. Kita juga orang-orang baik kok disini. Iya. Cuma kan kemarin kan dia bilang. Gak ada yang dijahat-jahatin. Tapi emang gak ada masalah. Apa sih sama Ferry Ruandi? Gak ada masalah. Di Twitter. Di X kenceng banget. Di Twitter. Ya sekarang gini. Dia mau membuat opini. Ya udah terserah gitu. Mau bikin opini dia oke. Kan kita gue bilang. Lucunya waktu. Gara-gara dia rame-rame. Bawa-bawa. Oh. Ya bawa-bawa caleg-caleg lah sama ini. Apa. Apa. Emang etis. Belum. Etik-etik itu. Atau apa gitu. Etik sama ini gitu kan. Apa gak pernah merasa bersalah sama ini. Gue bilang. Gue dalam hati. Bang Ferry ngapain sih. Kalau misalnya kita mau debat di Twitter itu ngapain gitu loh. Mending gue DM. Gue diskusi. Kalau mau kita mau podcast. Apa. Apa. Keresahan dia atau apa. Kita diskusiin. Kita buka gitu. Secara di ruang ini. Daripada ketik-ketik. Orang gue aja ngetik juga typo. Kenapa? Sering typo gitu. Tapi dia gak mau baca DM. Ya udah. Jadi pengennya terbuka debatnya. Ya yuk. Ya kalau udah. Mas anytime. Yuk kita mau bikin. Dikasih solusi tiga. Boleh. Boleh. Gue moderasiin tadi. Gak apa-apa gitu. Gak apa gitu. Kalau saya merasa bersalah. Dan saya melakukan sesuatu yang benar-benar ini. Gue minta maaf. Tapi menurut gue. Itu. Hal-hal lelucon. Hal-hal kata-kata. Yang ada bagian beberapa. Segment of community. Yang di blown out out of proportion. Yang orang nganggapnya kemana-mana. Exit liquidity. Kenapa sih pada mau. Scam. Ponzi. Gitu. Oh gitu. Oh jadi menurut lo dia scamming gitu. Dia bilang gue scamming. Karena pernyataan gue yang bercandaan. Sebagai komunitas ini. Dan juga NFT. NFT sih. Gosali-gosali tuh lo. Lo kan lo nge-goreng sama Jejo. Gue memang nge-goreng sama si Jejo sama ini. Memang goreng. Tapi apakah pembelinya orang Indonesia? Enggak. Pembelinya kita tahu. Komunitas siapa dan lain-lain kok. Dan memang. Dan kalau bisa dibahas. Memangnya. Gosali kita goreng sama komunitas kita. Orang luar sama ini. Cuma satu kok. Kita bilang. Kita cuma mau kasih. Gosali duit. Bikin dia kaya. Bercanda. Bercanda-nya bahasa Inggris ya. Itu aneh kok. We wanna get him out of poverty. Maka kita goreng. Tapi kan hancur sekarang NFT. Loh kan memang hancur. Tapi kan memang itu bukan ponzi. Itu kayak. Kita jadi kayak pumping. Gosali gitu loh. Sampai dia ini. Tapi kan dia. Apakah dia. Hidupnya enak. Sekarang enak. Jadi. Bintang iklan BA. Mana ini dan itu. Oh iya. Goal ya. Di billboard. Apa sekian lain macam itu. Memang dia bisa cairin tuh duitnya. Bisa. Bayar pajak juga kan dia. Tapi kan. Kita sampai juga bilang. Oh harganya udah gak make sense. Kita udah kasih tau semuanya. Jangan beli. Jangan beli. Jangan beli. Terus sampai gitu. Beritanya kan naik. Rame-rame gitu. Terus kita bilang. Oh Chef Arnold ini. Ya kita. Sebenarnya memberkati Gua Salih sih. Apakah orang Indonesia banyak yang beli sama ini. Ya I don't think so. Gitu loh. Nanti kita temuin aja lah. Ya temuin aja semuanya. Bawa aja dikasih. Numpuk semua disini ya. Ini ada koi di set barama koi. Coba bukan dong. Bukan dong koi nya dong. Iya. Nah gitu. Seru banget ya. Tapi memang sambil nunggu kita buka. Lu gak akan buka bisnis di luar industri makanan ya berarti ya. Ya memang bidang gitu. Chef gitu. Pasti tetap di industri makanan kuliner ada pasti. Tapi beda-beda kategorinya ya. Apakah itu restoran? Enggak. Apakah kita akan ada launching bumbu? Yes. Bumbu FMCG ada nanti ya. Brand baru atau under brand-brand yang? Brand. Brand baru. Brand baru ya? Iya. Oke. Nah ini koi dessert bar. Ini bagian cake-nya. Ini lucu amat ya. Ini it's all done by hand. Oh ya? Yes. Makanya itu semua by hand kita gak ada mesin cetak atau apa gak ada. Apa alasannya? Maksudnya bedakah gue butuhin ini? Nah ini nyokap gue. Nah karena nyokap gue selalu gak suka apapun yang dibikin. Apalagi misalnya ini kan art ya. Pakai mesin atau apa gitu. Cuma kan mempercepat untuk produksi. Betul. Itu yang kita berantem terus sama nyokap. Produksinya lebih cepet. Ya udah lah kita ikutin nyokap. Tapi memang hasilnya beda sih. Apa yang done by hand, by hand, and by machine. Tapi jadi berapa coba kekuatan produksinya? Enggak. Pastinya berapa banyak gitu. Oh kalau kita... Kita ngomongnya kan tangan versus mesin gitu. Kita ngomong by weekly ya. Penjualan kue kita. Penjualan kue kita kalau winter itu kita bisa sampai 30 ribu pieces. Hah? A week. Gak pakai tangan berapa orang tangan? Berapa manusia? Banyak. Untuk kalau misalnya lagi slow season maybe about 20.000 pieces of cakes. Kalau gak salah datanya. Coba nanti bisa di cek lagi sama kakak saya si Ronald. Per piece. Kita ada dua tempat. Ya abis itu ada satu lagi yang eksperimental. Lihat dong ya establish si tokonya atau apa gitu. Ada gak fotonya? Di website mungkin. Di website ya? Ya. Gemas-gemas banget ya? Gemoy-gemoy banget. Gemoy-gemoy banget ya. Tuh ya kan? Kok saya nyebut sih. Aduh. 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 Ini cake shape-nya yang satu. Tapi ini jadi satu tempat gitu. Ini konsep ini siapa yang design? Siapa yang? Ada. Pasti semua masuk kita bertiga. Berempat ya. Nyokap, adik, kakak. Sama ini. Gila macem-macem kategorinya ya. Coba yang eksperimental ini. Coba buka eksperimental. Nah itu adik benar-benar si Ronald punya kreasi. Gak bisa scroll down ya? Bisa, bisa. Oh. Itu menu-menunya dia. Pakai tangan semua. Terus idenya gimana tuh? Nemuin referensi pasti ada ya? Pasti referensi ada. We always. Our reference would be. Kita pasti suka makanannya kita makan. Dan juga by season. By vegetable. By friends. Maksudnya friends itu kita makan keluar ke restoran teman-teman. Nama ini. Yang diterima pasar tuh rata-rata yang variannya mana tuh. Yang diterima pasar. Kan ini kan bisa dibilang hal yang jarang ya. Tapi kok bisa-bisa market. Segment deal. Beda-beda kan sama ini? Beda-beda ya? Tapi yang paling oke? Secara revenue. Secara revenue? Rasa yang mana. Cake shopnya sih. Oh iya? Kue. Cake shop pasti. Revenue pasti. Kalau misalnya makannya kayak gini kan gak tiap hari juga kan ya. Dan juga kayaknya ini. Gue gak tau dari kacamata bisnis kayaknya costnya rendah ya? Oh tinggi. Masa ya? Kan gue paling enggak. Telor. Betul. Yang sulit yang di Australia yang paling mahal itu pasti labor. Para pekerjanya. Dan juga tax disananya tuh aduh gila banget. Tinggi banget. Tinggi banget bro. Ama rent. Nah cost of goods sebenarnya not really. Sewa berapa per tahun? Dengan ukuran standart deh misalnya ya? Tergantung sih. Kita punya. Gue gak bisa. Gue lupa kalau misalnya sewa. I think per tahun bisa 200-300 ribu dolar. Belum termasuk pajak ya. Dan disitu tuh lucunya tuh ada pajak. Kita company bayar. Contoh kalau misalnya kita perusahaan kita bayar 10M. Itu kenapa ajak company-nya? Bayar 10M kenapa? Bayar gaji 10M. Kenapa kita gak pajak lagi? Pajak apa namanya? Income tax. Eh wages tax. Wages tax. Itu ada. Wages tax? Lucu kan gitu. Makanya. Lah terus kalau semakin banyak pegawanya. Iya. Semakin gede. Berarti perusahaan lu udah kategori apa gitu. Makanya mending gue buka rasoan di Indonesia. Kita mau buka rasoan di Indonesia. Adik gue mau pindah. Oh dia based on wagesnya ya. Iya. Makanya sulit. Jauh selesai sulit. Habis itu pekerjanya juga sulit kan. Talentnya sama ini buat ini sulit. Tapi ya I mean. That's why we want to expand to Indonesia. Wah. Soon. Amin. Amin aja dulu. Kita kan gak apa-apa. Iya kan amin aja dulu. Kuenya gemoy-gemoy. Eh kalau noltingnya apa ya? Dibentur-benturin. Hah? Kerja juga top gun. Sat-set. Sat-set. Cepet gitu. Gak kerja harus sat-set. Diisi semua media gue. Iya dong. Ada tempatnya kenapa gak diisi rame. Masa kita harus satu ini. Kan kita rame-rame. Kita promosi rame-rame. Iya karena partner lo ada di tengah-tengah juga. Kejepit. Kejepit ya. Iya kejepit. Dia kejepit deh. Wah malu dia. Tapi sementara juga diarahin sama bapak. Eh terus. Apa? Misalnya bapaknya temen lo. Kayaknya bapaknya siap lo. Oh iya gitu. Bapak banyak. Bapak banyak ya kayaknya. Terus ke depannya mau ngapalagi Chef? Ini di ujung ngobrolan nih Chef. Apa yang belum lo. Apa ya. Gue pengen ini nih. Gue mengukur nih. Kan gini. Insightful banget dari tadi ngobrol sama seorang Chef Aro. Apa yang gue mau ngomongin nih. Untuk sebenarnya. I really want to contribute for Indonesian Culinary. Mau dari makanannya. Karena gini. Karena gue percaya. Talenta-talenta Indonesia. Yang Chef. Yang ada di luar dari Indonesia. Yang belajar di luar. Yang kerja di luar. Kalau mereka kembali benar-benar mau ngebangun kuliner. Industri di Indonesia ini. Kita punya cita rasa. Kita punya potensi itu sangat luar biasa. Apalagi Indonesia kan sangat luas. Dan juga flavor itu. Itu berbagai macam kan. Dan juga gue rasa. Kalau kita benar-benar benerin. Dengan kreativitas yang kita belajar di luar. Untuk berkontribusi di industri ini. Makanan Indonesia bakal menjadi restoran Indonesia yang top. Top 5 di dunia pasti ada. Pasti bisa. Kalau misalnya gue bisa menjadi jembatan itu. Untuk para teman-teman namain di industri. Wow. Karena itu gue belajar juga. Maksudnya kayak yang tertarik. Kenapa kok benar-benar pengen ngembangin. Ini berkontribusi. Karena jujur aja. Kemarin yang gara-gara KTT sih. ASEAN Summit sama ini. Kenapa maksudnya? Karena kita lihat talenta-talenta orang Indonesia yang. Secara dari production. Dari ini. Di mata dunia itu kita world class standard. Tapi kenapa kok belkasannya cuma di acara-acara aja gitu kan. Selalu restoran-restoran atau talenta lainnya. Kita harus support. Harus kita bangun. Harus kita highlight gitu. Masa sih. Gue pikir. Memang sih ada jargon yang namanya. Istilahnya Indonesia negara bumbu kan. Dalam artian kan. Belanda kalau enggak dulu enggak ngejajah kita kan. Pasti tujuannya salah satunya. Rempahnya sendiri kan. Tapi kan makanan kita kan sebenarnya. Loro spice yang kita mau tunjukin ke Indonesia gitu. Makanya kita gue pengen gemangin lagi yang Indonesia punya program dari Kementerian Pariwisata. Spice Up Indonesian Spice Up The World. Iya betul. Itu harus lebih lagi gitu. Promosinya, kreatifnya. Supaya ini supaya apa? Supaya makanan Indonesia spicesnya dilihat lagi sama negara-negara lain. Bukan untuk dijajah tapi untuk kita berjual dan juga kita kembangin ke ini. Uyuh dih. Berarti tinggal nyari SDM-nya ya. Tadi lu bilang. Nah iya. SDM-nya sangat penting. Tapi karena jauh-jauh sih kan. Kiki bisa dijadiin chef. Bukannya katanya Kiki juga lagi ngelamar di. Gini loh. Kita balik lagi. Kita ngomongin SDM. Kemarin juga. Ini kita topik lagi ya. Balik lagi ke Masterchef. Gimana ada yang bilang sekolah masak di luar itu lebih bagus daripada di Indonesia. Sorry harus sekolah luar dan lain-lain. Semua kuliner sekolah masak di Indonesia itu semua sekolah masak di dunia ini basicnya itu sama. Sama dalam arti apa nih? Sama dalam arti cara motong bagaimana. Nah pelajaran kurikulum ini sama basicnya itu. Memang beda kalau di luar? Sama aja. Cara masak telur juga. Baking gimana. Ada. Cuman. Cuman gini. Perbedaannya adalah mungkin kurikulum di Indonesia bisa dikembangin lagi. Dari kurikulum dari government mau apa. Dikembangin lagi. Orang pelaku-pelakunya pun guru-gurunya mengajar mungkin kita bisa eksplor lagi luas gitu loh. Ya kan. Karena Indonesia seni dunia kreatif kan baru dilihat beberapa tahun yang lalu. Ya kan. Nah mungkin kurikulum itu bisa dikembangin lagi. Ya kan. Dan juga itu up to individual. Diri sendiri yang belajar. Kita mau belajar di mana. Nah perbedaannya orang anak sekolah masak di Indonesia sama di luar apa. Ya of course beda dong. Di Indonesia kita masih keluar sekolah masak. Walaupun kita belajar bikin pasta. Kita masih tetap masak dan juga makan nasi goreng, sampel, makan pandang. Kalau kita belajar di luar bikin pasta. Kalau kita ke Australia kita makannya ya gak makan nasi goreng terus kan. Kita pasti lebih eksplor. Apa flavor-flavor lain yang kita di negara itu gitu loh. Dan it's up to us untuk kembanginnya gimana. Ya kan. Kalau di Indonesia kan juga ya itu mungkin travel lah. Travel sama ini dan juga kita cipin more experience sama ini. Yang mungkin kita bisa lakuin untuk kita bisa ini. Tapi kalau misalnya sekolah masak semua sama. Basisnya. Ini nyambung nih. Makanya kenapa lo pengen banget kontribusi di sana. Pengen lebih dalam. Pengen merubah industri jadi lebih naik. Supaya ya itu. Oh makanya lo gerak gitu ya. Gerak. Gak pengen bener-bener kita yuk dunia kuliner. Ya sekarang masa kita dari ranahnya beda. Tiba-tiba gue jadi hukum DPR 7 gitu. Gak mungkin dong. Eh DPR 3. Emang kalau di kita berbicara mengenai anggota DPR nih. Emang kalau untuk masak-masak di komisi berapa? Kalau masak-masak. Eh bukan masak. Makanan-makanan. 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 Ekonomi kreatif. Tujuh ya. Di komisi berapa sih? Yang jelas mau di komisi berapa tapi lo juga harus support. Komisi pemberantasan korupsi juga harus di. Oh harus support dong. Dialahkan. Komisi berapa? Nong. Komisi 1. Apa tuh tulisannya? Bukannya Menhan ya itu ya? Keparisataan. Oh parisataan. Kan kemarin siapa DPR 1 katanya Menhan? Bukan ya? Bukan. Emang iya Menhan? Bukan. Oh DPR 1? Gak tau. Pokoknya kita gak. Kita lihat. Iya coba. Dari tadi ya. Tipis-tipis gitu ya. Gak aku mau tau. Gak ini. Pertahanan warna gri loh. Beda tuh. Oh pertahanan. Pertahanan nanti gak nyambung. Gak nyambung. Pokoknya gak. Saya benar-benar ingin menolong Indonesia ekonomi kreatif di bagian koordinasinya untuk to go worldwide global. Karena kita punya. Gua rasa. Next five years. Apalagi kita bilang Indonesia mas ya. Dulu 45. I really think. Kuliner Indonesia itu bakal menguncang dunia sih. Kalau kita memiliki SDM. Dan juga orang-orang yang talent-talent ini bener-bener mau menggarap. Untuk maju. Pasti. Gua jadi inget deh. Siapa? Nong. Kemarin kita ngundang yang Thailand-Thailand itu. Oh si Khoi. Khoi. Khoi pulang sekolah. Khoi sepulang sekolah atau apapun itu lah ya. Dia ada insight menarik kenapa dia bahas mengenai Thailand-Thailand-Thailand. Ternyata salah satu di UMKM di Thailand itu menopang ekonomi itu lewat kuliner ya. Dan juga government-government Thailand itu menargetkan 10.000 restoran Thailand. Dan juga supermarket worldwide. Disupport. Jadi gerak tuh ekonomi di situ ya. Ekonomi disupport. Makanya kita semua makanan Thailand semua konsisten. Indonesia juga harus bisa. Itu harus bisa. Nah kita harus bisa. Dan juga talentanya banyak kalau mau. Teman-teman banyak kalau bisa disupport satu sama lain dan juga benar-benar fokus untuk pengen ngembangnya. Banyak lah. Nggak harus cindo kan? Nggak harus cindo. Indonesia sama ini juga. Orang justru kalau kita buka-bukaan yang cindo sama yang Indonesia. Benar-benar bikin makanan Indonesia lebih enak. Ya Indonesia lah. Kebanyakan pasti itu fix you. Iya, iya, iya. Dan terus cindo misalnya apa? Iya, misalnya apa? Menang Masterchef kan? Kita kasih solusi.